Ini pertama kalinya, pria membawa pacarnya pulang ke rumah untuk nginap Tapi baru sampai rumah, dia tidak bisa tertawa, karena miskin Di rumahnya masih ada 4 orang teman kamar Jadinya tidak bisa, dan pacarnya sedikit ragu, tapi tetap saja menutup pintu pelan-pelan Kemudian pacarnya berkata, dia tidak mungkin bisa bersama dengannya Karena dia tidak ingin selamanya bersama pria yang berbagi kamar Demi mempertahankan pacarnya, pria itu menghabiskan semua tabungannya Dan membeli sebuah kamar di gedung ini Rumah baru berada di lantai 35 Perabotan rumah lengkap, dan ada balkon yang besar Melihat semuanya lumayan, pria ini sangat senang Pacarku pasti akan semakin menyayangiku Tapi dia tidak tahu, rumah baru ini dipenuhi dengan lubang Di saat pertama kali masuk pintu Dia tidak hati-hati meninggalkan kuncinya di luar Pintu tutup tertiup angin Dan dia pun terkurung di dalam Ia yang mendorong pintu dengan sekuat tenaga Membuat ganggang pintu menjadi patah Dia menggunakan pinset untuk membuka pintu Tidak ada gunanya Menendangnya, menabraknya Pintu itu ternyata sangat kokoh Dia menelpon meminta pertolongan HP-nya tidak ada baterai Lalu kembali ke kamar untuk mengecas Tapi juga mati listrik Pria ini mulai panik Dia meneriak dengan kelas meminta pertolongan ke orang bawah Tapi dia berada di lantai 35 Hantulah baru bisa mendengar Seperti inilah hari ini ia berlalu di balkon Akhirnya menerima kenyataan Dirinya terkurung di lantai 35 Dia memerikah semua barangnya sendiri Sebotol air dan biskuis Bisa bertahan berapa lama Keesokan harinya Dia menemukan dirinya salah penanganan Satu-satunya botol air tertiup oleh angin Air pun tidak ada lagi Dia berusaha lagi mencari cara untuk keluar Melempar pintu dengan kipas Semua yang bisa dilempar dicoba Pintu tetap saja tidak bergerak Dia mengeluarkan sebuah panci Dan mengetuknya ke besi balkon Lalu mengeluarkan TV Jatuh ke lantai bawah Alhasil TV jatuh ke bawah Penjaga di lantai bawah masih tidak mendengar Pria ini menemukan ide lain Dia mengeluarkan karton dan beberapa pasta gigi Dan menulis kata pertolongan di karton Lembaran pertama dikeluarkan Dan jatuh di atap rumah orang lain Lembaran kedua dikeluarkan Dan di sekililing bawah tidak ada orang Odol gigi sudah digunakan abis Tidak disangka Dia hanya bisa membuka kain kasar di tangannya Ada sebuah luka Dia menggunakannya kukunya untuk mengambil darah Dan menulis buku dengan darahnya Lembaran terakhir Berikan sedikit harapan Kali ini lebih mendingan Jatuh di balkon rumah orang Menunggu orang mengambil baju yang dijemur Kemungkinan akan melihat tulisannya Pria ini menunggu dengan penuh harapan hingga malam Alhasil seorang gadis keluar Hingga dia selesai Dia tidak menyadari karton itu Malam hari Pria ini kelaparan dan ingin mencari makan Tiba-tiba dia mendengar suara aneh Setelah melihat ternyata seekor tikus Dia pun kaget dan pingsan Keesokannya Sang pria mendengar suara air Air sudah datang Tapi dia tidak berani masuk Karena di balik pintu dapur ada terlihat ekor tikus Kemudian pria hanya bisa menangis Melihat air yang mengalir hingga habis Dia menutup pintu dapur Dan melanjutkan permintaan tolong Kali ini dia menemukan sebuah karton Lalu mengikatnya dengan tali Membuat katapel sederhana Di saat menunggu gadis di lantai bawah muncul lagi Dia mengambil batu dan melemparnya Akhirnya berhasil melempar ke arah gadis Dia lalu melemparkan batu lagi Dan mengenainya lagi Terima kasih Tuhan Gadis itu akhirnya melihat karton itu Dia melihat tulisan di atas Dan langsung berjalan ke gedung sang pria Pria sangat senang Langsung berlari ke depan pintu menunggu pertolongan Tapi dia tidak tahu Di saat gadis bertanya di lantai bawah Dihalang oleh penjaga gedung Dia memberi tahunya Ini adalah bangunan yang belum selesai Tidak ada yang tinggal Gadis itu pun pergi Pria yang melihat dari lantai atas Merasa kesal Dasar si penjaga Beberapa hari kemudian Dia lapar dan haus Sudah mulai berhalusinasi Dia mengeluarkan lidah ke dalam botol Dan menggoyangkannya Akhirnya meminum beberapa tetes air Tapi beberapa tetesan air ini Tidak bisa menghilangkan rasa hausnya Sang pria sangat putus asa Sudah hari ke enam Keran terus tidak ada air Kelihatannya Dia hanya bisa mandiri Melihat cairan yang kuning Pria ini juga sangat merasa jijik Tapi demi bertahan hidup Tetap meminumnya Setelah minum Perutnya langsung bergejolak Dan tidak berhenti muntah Dia pun semakin lemah Beberapa hari kemudian Di saat pria merasa tidak ada harapan Tiba-tiba terdengar suara hujan Dia langsung berlari ke balkon Dan mengeluarkan lidahnya Segera meminum air hujan Minum seperti ini sangat lambat Dia mengambil panci kecil Dan langsung meminumnya Itu namanya tamat Dia mengambil semua wadah Dan mencabut kotak air kloset Menemukan sebuah kantong Dan pipa Kantong itu mengalirkan air ke dalam kotak air Dan air keluar lagi dari pipa Dengan cepat sudah mengumpulkan Seember air Kemudian dia mendorong keluar kulkas Dan mengisinya dengan air Masalah air terselesaikan Tidak lama kemudian Rumahnya masuk seekor burung Dia menggunakan ketapel Dengan mudah membunuh burung Dia membakarnya di atas api Setelah dibakar Dia menusuknya dengan batang Lalu ke dapur mengambil piring Siapa sangka saat kembali Melihat seekor tikus memakan burung Yang sudah dibakarnya Tikus ini mencuri Satu-satunya biskuit si pria Pria sangat marah Dia mengejar dan memukul si tikus Tapi setelah tenang Dia tetap mengambil sisa daging Yang sudah dimakan tikus Dan pelan-pelan memakannya Yang penting masih tetap harus hidup Pria ini perlahan-lahan mengatur sikapnya Dia mengerti pertolongan apapun Tidak ada gunanya Ingin hidup hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri Dan dia memperhatikan Balkon di lantai 30 tidak ada tiang pembatas Hanya perlu turun 5 lantai ke bawah Harapan untuk hidup sudah ada Dia pun memutuskan untuk beraksi Dia memotong pagar tiang pembatas Dengan pelat logam AC Perlahan-lahan terpotong Kalau lapar ia memakan semut Kalau haus ia meminum air hujan Di malam hari menggunakan api Membakar tiang pembatas Menggunakan panci dan memukulnya Beberapa hari kemudian Pria ini sama sekali tidak kepikiran Tiang pembatas ini lebih kuat dari yang dibayangkan Memotong begitu lama Hanya sedikit tergores Si pria tidak menyerah Dia tiap hari memikirkan kehidupan di luar sana Bisa pergi kerja Bisa pergi main Bisa jalan-jalan dengan pacar Dia tidak ingin mati Hingga air hujan yang ditampungnya menjadi berlumut Tidak bisa diminum lagi Makanan juga sudah tidak ada Tiang pembatas masih saja seperti itu Dia mulai kesal Dia tidak mau potong lagi Dia menendang tiang pembatas dengan kuat Terus menerus menendangnya Tendang lagi Dan tendang lagi Akhirnya tiang pembatas itu putus Si pria akhirnya senang Tapi dengan cepat kembali serius Karena selanjutnya harus turun ke bawah Lebih berbahaya Dia menggerakkan badannya keluar dari balkon Mulai turun ke bawah Posisi pria itu sekarang berada di lantai 35 Kalau saja tidak hati-hati Badannya pasti akan hancur Pria ini sangat ketakutan Daripada menunggu mati Mendingan lepas tangan Dia terus turun ke bawah Setiap langkah penuh hati-hati Tidak tahu tiang itu apakah bisa menahannya Tiap langkah si pria akan berhenti menghembuskan nafas Hal yang paling sulit adalah rentang antar lantai Bagian kosong yang tidak ada injakan Harus mengandalkan pegangan kuat tangannya Terus turun ke bawah Pria menyadari di bawah tidak ada tempat untuk injakan lagi Dia buru-buru panjat kembali Lantai selanjutnya Adalah lantai yang tidak ada balkon Kalau tetap saja turun pasti akan mati Pria melepaskan tali pinggangnya Dan jongkok Tangan kanan memegang tiang Tali pinggang diikat ke tiang Mencobanya sepenuh tenaga Berharap tali pinggang tidak putus Pria itu mulai turun Perlahan-lahan melepaskan tangannya Badan sepenuhnya bergantung ke tali pinggang Akhirnya si pria berhasil Tapi ini masih belum selesai Dia masih harus menggerakkan sedikit Sangat dekat Dia menahan nafasnya Perlahan-lahan bergerak Dan memegang dinding Bergerak dengan sekuat tenaga Akhirnya turun dengan selamat Masih ada bahayakah? Dia ingin membuka pintu balkon Dan ternyata dikunci Jangan dong Ini sedang mempermainkan aku ya Sang pria sangat emosi Tubuhnya Hampir saja jatuh ke bawah Untungnya Dia menendang beberapa kali Dia bisa masuk ke dalam Dan berjalan ke arah pintu Kali ini benar-benar sudah keluar Pria pelan-pelan turun ke bawah Beban tadi dan beberapa hari Belum makan minum Membuat badannya tidak bertenaga Di saat keluar dari gedung Si pria pun pingsan Tidak lama kemudian Pacarnya datang ke rumah sakit Menjeguk sang pria Sang pria sangat merindukannya Tapi di saat dia memegang tangan pacarnya Yang sudah memakai cincin Dia tahu semuanya sudah terlambat Dan selama dia terkurung di lantai 35 Semuanya karena rumah yang diinginkan pacarnya Dia yang membeli rumah Masih belum sempat memberi tahu pacarnya Malah sudah terkunci beberapa hari di rumah Ada saatnya takdir mempermainkan manusia seperti ini Setelah pacar meninggalkannya Sang pria menukar pekerjaan baru Ia masih pekerja magang Dia kembali ke rumah di lantai 35 Di sini ada kenangan dia menyelamatkan diri Juga membuktikan hal yang dia lakukan demi cinta Tapi Mau berusaha bagaimanapun Hingga akhir tetap melewati hari-hari sendirian Ya sudah Kamu suka dengan film ini tidak? Yang suka jangan lupa tekan tombol suka ya Kalau ada pendapat boleh tinggalkan di kolom komentar